Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam setiap hatar untuk kita semuanya. Yang kita hormati para narasumber, tamu-tamu kami semuanya. Sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Basara, SHMH. Beliau kita beri gelar Profesor karena beliau ahli betul dalam bidang Kepancasilaan. Beliau adalah Pak Ketua MPR RI dari fraksi PDIP dan salah satu Ketua DPP PDIP. Dan beliau hari ini memberikan kehormatan yang luar biasa bagi PKS. Seharusnya beliau berada di Bali untuk kegiatan MPR, tapi beliau menghadiri undangan PKS. Karena cinta beliau kepada Indonesia dan kepada kita semuanya. Terima kasih Pak Ahmad Basara. Yang saya hormati Bapak Kolonel TNI, Jimmy Stephen Sundalagi, yang mewakili Bapak Panglima TNI. Juga Bapak Brigjen Polisi, Denny Gabriel, SH, yang mewakili Bapak Kapolri. Terima kasih untuk kehadirannya. Tentu juga kepada guru kami, Profesor Dr. Muhammad Baharun, SHMH. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan dari MUI. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Hiriawan, Ketua Panitia, Peserta Seluruh Jajaran Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Surahman dan kawan-kawan. Bapak dan Ibu sekalian, Peserta dan Setadah, Tokotok Masyarakat, Hadirin Hadirat, Peserta Training Orientasi Partai Tingkat Nasional dari Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Isha, yang pada siang hari ini terus memberikan karunianya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita berkhidmat untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Salah satu di antaranya adalah mensukseskan kegiatan dari kegiatan kita masing-masing, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, suatu partai yang saya ingin memulai dengan kesaksian dari seorang almarhum, Profesor Dr. Nurholis Majid, Cak Nur. Cak Nur adalah tokoh yang sangat terhormat dan sangat didengar pada akhir masa Ordo Baru. Pada waktu itu beliau menjadi salah satu dari Pangitian Nasional Seleksi Partai Politik, peserta pemilu tahun 1998. Dan beliau menyampaikan kesaksiannya di dalam buku Tujuh Mesin Pendulang Suara. Beliau sampaikan tentang Partai Keadilan, embryo daripada Partai Keadilan Sejahtera. Beliau sampaikan bahwa beliau mendapatkan satu komunitas baru. Anak-anak muda yang sangat terpelajar, sangat well organized dan well informasi-informasi dan teknologi. Mereka alumni daripada perguruan-perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Dan wajar bila ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka kemudian ingin mengabdikan ilmunya, bagi kemajuan bangsanya, dan mereka kemudian bersepakat mendidikan Partai Keadilan Sejahtera. Maaf, Partai Keadilan pada waktu itu. Dan memang, di antara kader-kader utama yang kemudian memberikan Partai, ada yang menjadi Presiden Partai, alumni daripada Universitas Texas di Amerika Serikat, itulah Dr. Nur Mahmoudi Semayel. Ada yang alumni dari Perancis, Dr. Agus Nur Hadi. Ada yang alumni Al-Azhar, Dr. Surahman Hidayat. Ada yang alumni Medina, Dr. Habib Salim Sikaf Al-Jufri. Dan saya sendiri. Ada yang alumni dari Pakistan, ada Dr. Muhammad Hatta. Ada yang alumni dari Indonesia tentu amat sangat banyak. Ada yang dari alumni Jepang. Ada Kang Insinyur Suharna Surapranata, dan juga Dr. Soebul Iman. Ada yang alumni UI, IAIN, ITB, IPB, pesantren-pesantren yang sangat beragam. Dan inilah yang mendirikan Partai Keadilan. Artinya, kalau ini dijadikan sebagai salah satu rujukan, kata Cak Nur, wajar bila kemudian beliau berharap, Indonesia bisa menjadi lebih baik, karena anak-anak muda terpelajarnya, berwaktu itu masih muda, 20 tahun yang lalu, anak-anak muda yang terpelajarnya pulang ke negerinya, dan kemudian membangun bangsanya, melalui salah satu di antara sarana yang paling efektif, adalah melalui partai politik. Dan berdirilah partai keadilan. Jadi karenanya Bapak-Ibu Bapak dan Biasa Hormati, partai ini hadir bukan karena iseng, bukan karena dalam terakut agenda-agenda, sempit untuk kepentingan sesaat, tapi ini partai menghadir, dihadiri oleh mereka-mereka, kalangan terpelajar yang sangat cinta dengan Indonesia, dan mereka pulang ke Indonesia untuk mewujudkan cintanya, melalui organisasi yang mereka bentuk. Karenanya tidak aneh, dalam perjalanan partai ini, kami sangat terbuka, dan sangat biasa untuk kemudian bekerjasama. Kami pernah bekerjasama, dan kemudian kami menghadirkan kemenangan, dan karenanya kami berada di langkah binet. Berwaktu Gus Dur, kami bersama dengan Poros Tengah, bukan berhenti menganjari Ibu Mega, Pak Ahmad Basara, itu hanya sedikit tertunda saja, karena nantanya nanti Ibu Mega menjadi Presiden juga. Ketika kemudian Pak SBI menjadi Presiden, ketika Pak SBI maju sebagai calon Presiden, dan kemudian kami diajak menjadi bagian daripada koalisi, tahun 2004 hingga tahun 2014, TKS berada di dalam koalisi pemerintahan. Ketika kemudian koalisi kami belum menang, maka kami pun juga legowo untuk berada di luar pemerintahan. Karena kami yakin bahwa partai politik, memang penting untuk kemudian menghadirkan sikapnya, sikap yang wajar dan rasional saja. Dalam kompetisi yang akan menghadirkan kemenangan, wajar bila kita memerintah, dan menjadi bagian daripada yang memerintah. Kalau kita belum menang, ya wajar kalau kami kemudian berada di luar pemerintahan. Itulah yang menjadi sikap daripada partai keadilan sejahtera. Dan dimanapun kita berada, apakah di dalam maupun di luar, maka kami akan tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, bagi umat, bagi kejayaan Indonesia. Baik melalui posisi di DPRD, maupun juga melalui aktivitas daripada partai politik. Tapi itu semuanya, dibingkai dengan sebuah semangat besar yang kemudian mewujud dalam visi daripada partai keadilan sejahtera. Itu menjadi partai yang kokoh di dalam melayani, berkhidmat untuk umat, untuk bangsa dan juga untuk negara. Dengan pendekatan ini, maka sudah sangat sewajarnya lah, bila seperti pada siang hari ini, training orientasi partai dengan nasional kembali di luar, dan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh yang kami harus sampaikan. Terima kasih, ahlan-bahasta ahlan, dari MUI, Prof. Dr. Muhammad Baharun berkena hadir, dari partai politik, dalam kontek ini partai PDIP, yang diwakili oleh salah satu pimpinannya, dan tokoh ideolognya, Dr. Ahmad Basarah, terima kasih untuk kehadirannya. Juga dari TNI dan Polri, yang menggambarkan bahwa TKS komit untuk kemudian bersama dengan seluruh komponen bangsa, memajukan dan membangun Indonesia yang kita cintai. Tentu saja, selamat datang kepada Presiden Batikadilan Sejahtera. Saya kira langsung saja bisa ke... terima kasih. segera akan saya selesaikan. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwa sekalipun demikianlah kondisinya, tapi masih saja sering muncul kesalahpahaman tentang apa itu partai keadilan sejahtera. Itulah karenanya kami penting untuk terus berkomunikasi dan menyapa, karena tak kenal maka tak sayang, biar menjadi sayang maka kita kenalan saja. Salah satu saranannya adalah melalui training orientasi partai ini. Bapak-Ibu Bapak-Ibu saya hormati, ketika kemudian kami menjadi partai, pastilah orientasinya adalah memang melaksanakan apa yang menjadi keputusan dan undang-undang di dalam negara kita ini. Itulah karenanya, dalam anggaran dasar kita juga tegak disebutkan tentang tujuan daripada partai ini adalah untuk mewujudkan atau terwujudnya cita-cita nasional yang termaktub di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. dan juga untuk terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang dididai oleh Allah SWT di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi karenanya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia, bagi kami tentang Pancasila, NKRI, itu sudah selesai, karena memang tidak ada pertentangannya dengan Islam, bahkan Islamlah yang menjarkan para kami untuk cinta umat, cinta bangsa, cinta negara, membiarlah kepentingan mereka semua. Jadi karenanya kami berharap bahwa sesudah peristiwa ini atau sesudah kegiatan training of training ini, training of trainer ini akan semakin dikenal, sehingga bila ada pun kemudian salah paham, setelah informasi kita punya cara untuk menyelesaikannya, kita mempunyai saluran untuk mengklarifikasikannya, dan bila kemudian kita mempunyai kesamaan untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama, kami sangat terbuka untuk bersama Bapak dan Ibu semuanya, memperjuangkan aspirasi Bapak dan Ibu semuanya, dan selalu kami tegaskan bahwa baik Bapak dan Ibu semuanya, rakyat Indonesia berada dalam PKS atau di luar PKS, kami akan tetap satu, yaitu membela bangsa dan negara dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, tentu mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di dalam apapun yang kami lakukan dan kami sajikan pada siang hari ini, dan kita berharap kegiatan ini akan berlanjut terus-menerus, tadi telah disampaikan, telah dibutuskan, akan diadakan Sekolah Cinta Tanah Air, Madrosa Hubul Waton, dan itu akan dilakukan di tingkat nasional hingga di tingkat daerah, sebagai satu penginjauan tahan tentang bukti cinta BKS kepada Indonesia. Terakhir, tadi telah disepakati bahwa kita mempunyai salam perjuangan yang merujuk kepada salam yang dilakukan oleh Bung Tomo pada tanggal 10 November tahun 1945, dan Bung Tomo adalah ekspresi daripada kesatupaduan antara perjuangan para ulama dan perjuangan kaum muda, antara resolusi jihad yang kurang menghadirkan Bung Tomo. Teriakan beliau yang menjadi salam perjuangan PKS adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.